Terima kasih. Masih berhasil pergi dari area tersebut dengan adanya batuan dari Sally Boy. Yang hampir saja tadi Super Ken bisa membalaskan keadaan bersama dengan Moreno. Tapi satu yang kita notice di atas. Ternyata dari Super Second-nya bisa ngelusin pulang Nino. Nino harus recall tadi. Betul. Wow ini Super Second boleh-boleh kalau di awal-awal. Tapi sekarang dari Turtle-nya akan menjadi milik siapa karena Turtle-nya berhasil di amatkan oleh Alice itu sendiri. Tapi Moreno mulai baju ke depan. Dan depannya berhasil langsung didapatkan begitu saja satu Turtle, satu XP laner menjadi cuan untuk Bigger Throne Alpha. Dan kembali dari Alter Ego mereka belum berhasil untuk bisa memanfaatkan keuntungan. Ada Custom Match Emblem-nya juga. Oke untuk dari Custom-nya damage-nya gede. Tapi untuk sustain-nya itu yang harus dipikirkan. Dan Turtle menjadi milik lagi dari Bigger Throne Alpha tanpa adanya begitu. Itu gangguan dengan pusat-pusat besar. Tapi Vai sendirian terjebak di bagian depan efek tahun yang sudah dikumpulkan langsung dikeluang kembali itu saja. Vai-nya mengeluarkan pelingkat dan vai-nya beras di kampunan yang tersebut. Tapi Nino dikenal zaman Force, Tronodest-nya udah langsung memilihkan jalan begitu berarti. Tapi belum membuat darat di area tersebut jauh begitu banyak. Belum lagi dikenal adanya Super Moreno dikenal satu altar. Begitu sustain-nya pemain-pemain dari Bigger Throne Alpha. Bakar untuk kalian di Rack yang memikirkan barangkan satu ini terakhir. Rack pun masih selamat. Belum cloud altar. Team fight-nya sustain banget. Ini butuh banyak source skill dari Alter Ego. Dan mereka belum punya itu di early game tadi. Kita melihat build-nya dia. Itu build-nya mereka masih defense item. Ini dah Super Ken dan juga... Sally Boy. Sally Boy. Lihat perbandingannya jauh banget. Level 10, level 8. Dan sekarang efek mau blastnya udah mulai kena. Nino gak bisa melakukan apapun. Dan sabar banget Bloom-nya. Sabar, jadi gak barengan sama Bloom. Purple buff dapet dan itu semua dari Alter Ego. Lo mau tau gak kenapa mananya terus tadi? Kenapa? Karena udah level 3 blood out-nya. Iya. Jadi penggunaan mananya lebih besar. Lebih besar ditahan baru saat ada semua team fight lagi terjadi. Walaupun sejauh ini belum ada satu orang yang berhasil langsung dihancurkan. Bloom dan juga ke Altan dikeluarkan bersama-sama. Ada darah yang begitu full dan juga ada backup-an dari durability yang begitu fight. Dan feather of heaven kalian menjadi milik dari Nino. Iya dan ini membuat dari Alter Ego mereka harus merelakan kembali. Dan ini mereka dari Biggeron Alpha maksa untuk oke kita team fight. Dan super sakit. Agak ada build-nya bisa mereka amankan. Dan barusan ada Pai yang menjadi korban. Di mana ke Altan di situ. Sudah terlihat dan satu face target-nya pun sudah berhasil langsung diremukan begitu saja. Oke mereka masih punya high ground defender juga ya. Dengan adanya Yif disana. Nah walaupun memang Pai harus terpanih karena yang bakal jadi frontlinernya itu ya Fredrinnya itu sendiri. Dan dengan damage dari Biggeron Alpha megakil dari Super Sorizo terhadap Nino. Oke Nino sudah mengeluarkan zaman Force-nya. Tapi apalah daya di saat heavy left punch-nya. Knock on strike-nya masuk menembus perut dari Harith itu sendiri. Wow itu terlalu dalam memang sih damage dari Biggeron. Karena mereka sudah terlanjur unggul juga. Kita bilang dari level dari item ini semua dipegang oleh Biggeron Alpha. Jauh banget unggul ada barusan. Coba lihat Sally Boy langsung digertam begitu saja. Dia langsung ditampol. Hilanglah sudah. Tepat di depan dari rekan-rekan Alter Ego Isporn yang lain. Sally Boy berhasil langsung di pick off. Dan Bronno langsung diaktifkan. Semuanya langsung disedal begitu saja. Webino sudah langsung kembang ke dalam. Pelenggul langsung dipolahkan begitu saja. Dan under placing duit. Odilnya dihancurkan. Saman bola di bagian belakang tapi Super Gen. Berhasil dihilangkan untuk hal ini dan spainnya masih bersatu bertahan. Walaupun untuk hal ini dia tidak bisa bertahan. Tapi again and again. Again and again. Nino. Pun lejab. Dan game pertama menjadi pilih dari Pinkertron Alpha. Oh my God. Pinkertron Alpha. Berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama dengan cukup cepat. Dengan strat yang begitu. Ultimate Bounding Experience ya bisa dibilang ya. Dengan adanya Faramis. Dengan adanya Florin. Dan Baxia. Berarti nanti Kak Jawa kalau bermain sama Kadita dan juga Klot ya. Untuk bisa follow up inisiasinya. Yup. Udah terlihat ya Ul. Dua tim dengan deretan masing-masing hero-nya. Di belakang nih ya. Di arah XP. Tapi nampaknya Pai. Bakal coba untuk langsung saja ditahan. Pergerakannya di Flicker. Wih, 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 wih. Power of Desert. What? What? Yang juga udah closing lagi ke arah invasi jungle. Tapi untuk kali ini dari Trans Prediction masih sama persis di game yang pertama juga. Tadi 2 banding 4. Oh iya masih dekat bagi Tron Alpha ya. Wow, 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 wow. Sebenarnya Sally Boy. Masih berusaha kembali tersebut tapi tidak. Untuk satu rekan dengan Udil. Brasil langsung dihilangkan. Wow, charse-nya tepat. Shield turret dari top lane. Yup. Cuman untuk sekarang dari sisi leveling setidaknya Pai walaupun ke pick off. Dia masih bisa mempertahankan. Tapi sebarusan. Wajar Flicker tapi ada Ranking Sentrum lompat ke bagian depan. Ada ban lawan Tiga. Tapi ternyata untuk kali double game. Rasanya langsung diambangkan oleh Pai. Bahkan dia pun masih bisa nge-rejen SP yang dia milikin dengan Vixen Guard yang dia punya. Yup, counter inisiat yang bagus banget ya. CC di bawah CC juga. Dan akhirnya Alter Ego Is Born mereka bisa bangkit untuk bisa mendapatkan objek ini. Mana gua udah banyak pokoknya. Ya udahlah, tar aja gitu. Oke, tapi barusan udah ada satu lagi di video spesial yang sudah dikeluangkan. Tapi ini Nino mencoba untuk masuk dengan satu play C2 yang dia milikin. Tapi Sally Boy langsung pasang pada bagian depan. Ada Pai di bagian belakang. Akan gak kali ini. Dengan apapun yang dia milikin Ranking Sentrum lompat dikeluarkan. Tapi tidak. Karena masih Dista-Satrem aja yang dia keluarkan. Masih Dista Tornado yang dia milikin. Dengan begitu sakitnya damage yang dia punya. Mereka pede banget untuk melakukan team fight. Super K-nya ke pick off tadi. Di tengah ya. Dengan Udil dan Rek. Tapi setidaknya ada kompensasi. Alter Taret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan di tangan Sorizo. Nah, itu dia tadi. Dengan meninggalkan Sorizo. Ini kita belum melihat Sorizo ikut team fight. Tapi kita selalu melihat ada Pai dengan team fight. Wah, wah, wah. Ada flicker tadi yang udah langsung keluarkan. Tapi Pai coba lihat. Rek bakal langsung panjang ke bagian depan. Tapi Super Saken masih bersama. Disa bertahan di menurut Pai sudah dikeluarkan. Tapi ditabrak. Punggungnya cedera. Karena langsung dihajar begitu besarnya. Tapi Super Sourizo dengan satu wild charge yang menabrak Rek. Di area tersebut. Rek pun lejap. Dan di bagian bawah. Si Fawn-nya off-skill-nya masuk juga ya tadi. Di follow-up dan di eksekusi dengan cukup baik. Dan sekarang Kartal yang ketiga bakal coba untuk dikontest. Dan dengan adenya keunggulan. Sekarang gold swing-nya udah beralih ke Alter Ego nih. Mereka udah unggul. Walaupun dari segi jangkulnya. Super Saken masih unggul level. Yap, 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 yap. Ditabrakin langsung. Deterior dan Jako on deck langsung arah dua orang. Tartal-nya Brasi diabankan. Diburus mesinnya si Fawn-nya. Skill yang begitu baik. Dan Super Saken. Ada di tempat yang berbeda. Bersama dengan ini mencoba untuk mundur. Tapi Nino-nya Brasi langsung diambil. Sendirian di bagian bawah. So Rizzo. 1v1 situation bersama dengan Nino. Nino lenyap, tapi Alter Tyrant-nya apakah lenyap? Tidak. Tidak tentu saja ya. Banyak banget yang bisa didapetin. Dan juga cashback 4 juta yang bisa kalian dapetin. Walaupun sekarang. Inisiasi. Tyrant Rats lagi. Tyrant Rats lagi. Dan Rek berusaha untuk bisa pergi dari semua aja. Saja langsung dikejar. Electifying Beats yang dikeluarkan. Lenyap. Lenyap. Nah ini. Ini sulit banget loh untuk Alter Ego. Kita lihat aja. Map udah gelap. Belum ada Magic Sentry tadi. Yang memang dikeluarkan kembali. Magic Sentry berpaksa ini. Udah belum ada cooldown. Tapi ternyata. Bigan satu lagi Bina Thresh. Ya dikeluarkan damage. Apa gitu terasa baik. Satu sol-sol yang tebal pun. Langsung hilang di answer tersebut. Bahkan Nino. Nino yang kita bicarakan sebelumnya. Apakah bisa? Sulit. Sulit? Dia mau ngelakuin split post juga udah sulit banget. Apa lagi? Damage item untuk Super Game. Dan Recall. Counting sedang dilakukan oleh pemain-pemain Digitron Alpha. Wow. Itu udah perang psikologis banget sih. Tapi untuk sekarang. Coba lihat Super Finn. Tyrant Revenge. Sudah di charge. Langsung lompat. Besertangan Flickr. Dan Tyrant Rats. Walaupun barusan. Ada sedikit pemain-pemain terlambat. Tapi mereka tetap bisa mendapatkan hasil. Di mana Reknya berhasil langsung dihilangkan. Dekat ada Sorizo tadi. Wild Charge-nya. Begitu baik. Tapi Pai di tempat yang berbeda. Wix and Gart pun tidak bisa membuat dirinya. Bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Lord ada di bagian depan. Walaupun dicuai-kir begitu saja. Tapi Sally Boy tidak akan bisa menahan jauh lebih lama. Karena dia langsung ditebakkan dengan virus passion. Lenjaplah sudah Sally Boy. Untuk kali ini. Hanya terjadah dua orang. Tapi Dino akan bisa bertahan dengan Wither, Tranget, dan Pest-nya. Selesailah sudah. 2-0. Derby STM. First leg. Untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha. Mampu membukus. Derby STM dengan poin 2-0. Tanpa balas. Dengan metode lengkap ke arah wavenya. First blood yang tercipta. Stoboling efek. Yang akhirnya semakin ternasa menyulitkan untuk Alter Ego bisa hadapi. Game cepat juga. Terjadi dengan terakhir tadi perbedaan goldnya ke angka 10 ribu. Padahal kalau di menit-menit awal ini masih bisa diimbangi oleh Alter Ego. Cuman mungkin yang kita lihat banyaknya peluang yang didapatkan oleh Soriso tadi. Dia ditinggal sendirian itu kira-kira ada 1-2 menitan. Dan itu lumayan banget. Tapi di game dia butuh item damage yang bahkan membuat physical defense juga akan bertambah. Dan skor sempurna 2-0.